Halo teman-teman, apa kabar setelah datang di channel Iban? Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tangga spiral seperti ini teman-teman. Ini seperti biasa, gue masih terinspirasi oleh Instagramnya ini. Tapi dikarenakan Instagramnya dia itu videonya kecepatannya bisa 4-5 kali kecepatan normal, maka gue rasa buat teman-teman yang masih awam buat skecap akan sulit untuk ngikutinnya. Maka dari itu gue membuat video ini untuk teman-teman yang masih awam di skecap dan ingin membuat tangga spiral. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung mulai aja teman-teman masuk ke skecapnya. Di sini pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat tangganya terlebih dahulu teman-teman. Nah ini cara membuat tangganya seperti apa teman-teman bisa ngikutin gue atau teman-teman punya cara sendiri juga it's okay. Nah di sini pertama yang gue akan bikin adalah untuk si struktur bagian kanan dan juga kiri dari tangga kita teman-teman. Akan seperti ini, gue bikin itu ketebalan ke sampingnya dia 10 cm x mungkin 110. Oh sorry ini gue masih dalam meter berarti jadi 0,10 x 0,02. Nah misalkan seperti ini untuk struktur samping kemudian ini lebar tangganya kita bikin 1500 anggaplah. Eh sorry berarti 1,5. Gue kebiasaan milimeter pakai meter jadi lupa. Kalau udah disini kita langsung rotate si tangganya ini. Nah setelah kita rotate teman-teman disini jangan lupa teman-teman tambahin garis tengahnya. Jadi ini untuk patokan untuk kita membuat si injakan tangga tersebut. Ini misalkan gue ke bawahnya kasih 0,05. Kemudian ke atasnya juga gue kasih move 0,05 berarti 10 cm. Kemudian disini kita bikin surface, kita delete dan disini kita panjangin ke kanan seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman bikin tangganya itu harus yang presisi ya. Ini gue contohin aja yang nggak presisi jadi jangan ditiru. Kalau udah disini bagian kanannya kita selek seperti ini. Kita move ke atas. Anggaplah segini oke. Kalau udah disini kita akan membuat si anak tangganya. Misalkan kita bikin ke depannya itu 30 cm. 30 oke kemudian ke bawah. Nah disini teman-teman langsung copy aja. Seperti ini kemudian teman-teman kaliin misalkan 20 kali. 25 kali. Oke. Oke kalau misalkan ada sini teman-teman tangganya bagian atasnya teman-teman bikin ke kanan seperti ini. Cuma teman-teman klik kontrol sekali supaya dia keluar garisnya. Ini kalau misalkan ini teman-teman nggak klik kontrol. Kalau misalkan teman-teman klik kontrol dia akan muncul garisnya sebelah kiri. Seperti ini. Kalau dari sini teman-teman delete. Ini teman-teman delete juga. Ini teman-teman delete juga. Kemudian disini teman-teman tambahin bagian bawahnya seperti ini. Ini yang atas juga teman-teman delete. Kemudian teman-teman klik bagian ini. Bagian samping ini. Teman-teman klik kanan dan juga teman-teman pilih yang namanya orient face. Nah kalau sudah bisa kita lihat bagian kanan ini dia akan otomatis menjadi putih teman-teman. Oke lanjut. Disini kita kan belum ada railingnya. Sekarang kita pengen bikin railing. Nah bikin railingnya ini juga terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau bikin railingnya yang semacam space trust gitu. Misalkan. Disini caranya kita ambil dulu satu garis dari kemiringan yang sudah kita buat. Kemudian kita move ke atas. Seperti ini. Kemudian sini misalkan teman-teman mau buat dia. Untuk kera ada segitiga-segitiga. Misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal copy. Oke misalkan seperti ini si railingnya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal ke tools. Kemudian pakai plugins yang namanya line to tubes. Kemudian ini diametre teman-teman bikin. Misalkan 5 cm. Oke. Nah ini untuk si railingnya kita ya. Kemudian teman-teman taruh sini. Teman-teman move ke atas. Untuk jadi railingnya. Kemudian teman-teman copy ke kanan. Seperti ini. Kalau sudah disini teman-teman harus yang namanya komponen. Klik kanan teman-teman klik make komponen. Kemudian si teman-teman tinggal bikin lingkaran. Dimana lingkaran tersebut yang akan menjadi patokan teman-teman dalam membuat tangganya. Kemudian si tangganya teman-teman tinggal lobangin seperti ini. Ini voidnya sesuai dengan desainnya teman-teman aja ya. Seperti apa. Kemudian selanjutnya disini kita kasih garis acuan teman-teman pakai line. Kita kasih disini. Kemudian kalau dia teman-teman tinggal klik tangganya. Shape bender. Plugin shape bender. Klik sampai tulisan start end. Kemudian teman-teman tinggal klik si. Garis lingkaran yang udah kita bolongin tersebut. Nah dia akan muncul preview hijau seperti ini. Teman-teman enter dan Dia akan nge-convert Si tangga kita menjadi tangga melingkar. Nah bisa kita lihat sekarang udah jadi. Dan disini bisa kita lihat ada kesalahannya itu di garisnya teman-teman. Karena tadi pas gue bikin si space frame-nya ini gue lupa Misahin antara edging dan juga si grouping daripada space frame-nya. Jadi teman-teman disini harus dilihatin dulu si garis-garisnya ini. Oke teman-teman kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax